sangat menakutkan. Bukan COVID kalau buat saya menakutkan, kalau buat saya guramisasi. Di sini bertentangan antara keperluan ketahanan pangan, kontradiksi dengan guramisasi, tetapi kemudahan industri yang kita harapkan bisa mengangkat income per kapita bangsa ini, memberikan subsidi dan lain, enggak tumbuh. Jadi, saya lebih takut sama guramisasi daripada sama COVID-19. Sekarang, terima kasih. Sekalian, saya ingin mengambil dari perspektif teori evolusi. Kalau pakai perspektif ini, evolusi kita macet. Pertanian seperti saat sudah memberikan jutaan ton terbesar di dunia. tapi kemudian enggak berlanjut dengan industrinya. Beras juga sama, jutaan ton. Enggak ada itu power plant menggunakan sekampadi. Macet lagi evolusi. Nah, pertanyaannya mengapa macet? Mengapa macet? Nah, di sini ada beberapa hipotesa. Yang pertama, hipotesa pertama, dan ini yang saya anut, kita enggak bisa keluar dari trap yang dibangun oleh Belanda. Cara berpikir kita, enggak keluar kita. Kita mengikuti terus sampai sekarang cara berpikir atau blueprint yang dibangun oleh Belanda. Oleh karena itu, macet semua. Beda dengan Jepang. Jangan salah. Di buku Chang, tahun 1900-an awal, Jepang itu dicapang bangsa pemalas. Jerman bangsa pencuri. Itu kata Rerowa Barat. Jepang berubah budayanya. Maka tahun 30-an sudah bisa bikin teyopet. Kenapa? Nah, di sini ada satu yang hilang di kita. Jepang punya semangat patriotisme, nasionalisme. Sehingga dia bisa terjang itu barikade, blok-blokade pemikiran itu. Karena yang namanya ekonomi, yang namanya penjajahan, dan lain-lain adalah proses pemberdekaan. perjalanan disitu porujiro. Hmm. Hmm. Terima kasih. Dari beban terhadap income dari bunga itu. Kita punya nggak patriotis seperti itu? Nah, jadi maksud saya, secara singkat, saya bisa membangun suatu hipotesis untuk diskusi, Indonesia tidak bisa melepaskan dirinya dari social trap yang dibangun oleh penjajah zaman dulu sampai sekarang, oleh karena itu industrinya menjadi paradoks. Bukan yang tidak berkembang, paradoks. Yang saya menurut paradoks apa? Industri yang berkembang misalnya tekstil. Tapasnya 100% impor. Berbasis terigu. 100% impor. Nah, kenapa? Kita nggak punya patriotisme ekonomi. Itu aja sebetulnya. Kita tidak menyentuh dan luhur kita berjuang untuk meregakan kita. Nah, ekonominya terbelenggu terus kita, karena pikiran kita terbelenggu. Kurang lebih begitu. Mas Nur, oke. Nggak, sebentar. Sebetulnya tanggung jawab kaum interaktual. Orang sekolahan kita harus tanggung jawab. Karena kita belajar. Orang Jepang, dia tahu bagaimana menghayati bunga uang itu akan menyebabkan jadi pemalas. Makanya dinolkan. Itulah idealisme dari kaum kapitalisme. Bukan dihilangkan kapitalisme. Bukan. Dinolkan. Karena apa? Berbahaya bagi masyarakat cepat. Katakanlah. Ya, pilih ideologi itu. Mau nggak orang kaya di Indonesia mengenolkan bunga? Berat, berat, berat. Itu jawab bersama. Berat, berat. Bayangkan. Bayangkan ya. Nah, kita bicara petani nih. UKM dikenakan bunga 17%. Kemudian korporasi 9%. Nah, saya tanya nih. Dalam tempo berapa tahun, kalau bunga 17%, hutang kita menjadi dua kali lipat. Dan tempo nggak sampai enam tahun, Pak. Jadi kalau saya enam karet, hutang saya udah dua kali lipat pada tahun kelima. Padahal tahun kelima harus ada. kapan saya bisa bayar. Makin tinggi itu bunga, makin tidak ada visi masa depan. Nah, kalau itu bunga 0%, itu namanya infinite planning horizon. Jadi bangsa Jepang membuat perencanaan dalam tempo yang tidak terbatas. kalau bunganya 50%, dua tahun untuk hutang. Double. Nah, ini ini semacam yang yang harusnya kalau menyelektual, kalau buat saya, ya, tanggung jawab menyelektual ini. Bukan hanya birokrasi. intelektual yang bertanggung jawab, ujungnya kan nanti membuat undang-undang yang berpihak begitu kan, Prof. Harusnya kan, Prof. Ya, paling tidak. Paling tidak. Katakanlah saya ambil referensi Jepang. Pasti ada perdebatan panjang. Bahkan saya dengar itu untuk vote, menetapkan bunga 0% itu, 5 lawan 4. Jadi ketat di sana juga. Tapi ada agenda yang dibahas demi masa depan Indonesia. Kenapa? Karena dengan sistem yang kita ikuti selama ini, mohon maaf, saya melihat dari perspektif pendeliti ya, sekarang ini. Kita ada di jalan itu. Kenapa jalan buntu? Pertanian menggurem. Guremisasi tinggi. Industri menggurem. Jadi mau ke mana? Dua sektor yang sangat penting ini, mengecil. Bahkan angka BPS, saya sangat terkejut, inilah petani gurem di Kalimantan Timur, itu meningkat dari 2013 ke 2018 lebih dari 50%. Wah, ini kalau saya sangat menakutkan. Bukan COVID, kalau saya menakutkan kalau saya guremisasi. di sini bertentangan antara antara keperluan ketahanan pangan, kontradiksi dengan guremisasi, tetapi kemudian industri yang kita harapkan bisa mengangkat income per kapita bangsa ini, memberikan subsidi dan lain, tidak tumbuh. jadi saya lebih takut sama guremisasi daripada sama COVID dikatakanlah. Indonesia merdeka pakai apa? Pakai bambu runcing? Ya. Apa maksud saya, apa pemikiran saya? Ada dua buku yang sangat penting untuk dibaca oleh kita semua. Yang pertama, tulisan Profesor Hiroyoshi Karno dari Tokyo University. Dia eksplisit menyimpulkan Indonesia tidak bisa mengulang pembangunan seperti di Jepang. Tapi, saya belum melihat ke arah mana dia. Indonesia akan berjalan. Karno menunjukkan kepada kita data Indonesia sejak 1850 sampai tahun 2000. Di penggal-penggal zaman India-Belanda, Indonesia zaman baru merdeka, Orde Baru, sampai sekarang katakanlah penggal-penggal. Dari buku itu bisa kita paham. Belum ada perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Itulah kenapa tahun 1998 kita krisis, sekarang kita buromisasi, dan lain-lain. Satu buku lagi, Cang, bukunya Bad Samaritan. Di sini melahirkan optimisme buat kita. Dalam bab ke-9 buku Cang, itu mengasih judul Japanese, Leji Japanese, Anti-Thing German. Di situ menunjukkan bahwa Jepang bisa berubah karena kemasan budaya. Dengan itulah saya mencoba melihat Indonesia bisa merdekabun kemasan budaya dengan bambu runcing, dengan segala macamnya. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah mari kita lihat apa yang diwariskan oleh leluhur kepada kita untuk bisa keluar dari masa kemelut ini. Itu benar-benar sebut tacit knowledge. Misalnya, misalnya kalau buat saya ini dalam rangka jangka pendek. Kita kan nggak pernah melihat sawah itu adalah inovasi yang dahsyat dari leluhur kita. Kita nggak melihat sawah hanya kita lihat sebagai tempatnya petani gurum ada di situ. Yang kita buat gurum. Padahal sawah itu sudah memberikan katakanlah per tahun 70 juta ton. Berapa itu bahan bakar untuk sekamnya? Berapa itu silikanya? Berapa macam-macamnya? Ini dikawinkan dengan iklim tropika kita. Banyak air, lembab, basah, panas, cepat pembusukan. Masukkan ikan itu ke minapadi katakanlah. Itu praktis leluhur ajaran leluhur kita. Maksud saya mungkin perlu kita petakan yang sebut tacit knowledge yang sudah teruji ribuan tahun. Kalau Green Revolution itu hanya baru teruji berapa tahun itu. Yang nama sistem sawah kita ini itu sudah lebih dari seribu tahun ada di kita. Inilah yang perlu kita kembangkan supaya kita tidak tidak terlalu dipengaruhi oleh pihak luar dalam cara berpikir. Kita gali dari dalam. Mungkin ini sebagai apa namanya sebagai insight. Perkebunan tadi banyak dibahas. Perkebunan itu kan buah pikiran Belanda. Yang sekarang harus kita curi adalah bagaimana untuk menguntungkan Indonesia. By design perkebunan itu memang kita hanya diminta untuk menanam. Makanya semua produk perkebunan diangkut ke RK tempat-tempatnya. Kecuali dua yang ditinggalkan tebu dan CPO karena harus diangkut. CPO itu dibikin minyak itu dimakan macam-macam. Kalau kita ukur dengan kompleksitas ekonomi kompleksitas indeks negatif dua itu. Bagaimana kita mau bangun industri ekonomi kompleksitas kita masih minus 0,7. Masih kering. Oleh karena itu daripada kita kesasar kemana-mana kita kembali ke bambu runcing tanda petik kita kembangkan Indonesia ini. Mungkin demikian mohon maaf kalau saya tidak ini. baik, terima kasih. Jadi saya mulai dari yang basic ya. Tuhan itu memberikan sumber daya kepada kita ada dua jenis sumber daya yang sifatnya konstan. Pertama luas langan. Harga berapa saja, segitu saja dia. Tidak tambah, tidak kurang. Yang kedua adalah waktu. Sehari 24 jam. pertama tidak kurang. Ini sebut resource fixity. Oleh karena itu apabila industri tidak berkembang maka apakah kita ke laut, apakah kita di darat, nanti guram lagi, guram lagi. Habis. Oleh karena itu bukti dari negara ini. 1994 itu lanjut Pak. Bukti dari negara industri seperti Amerika Serikat, penduduk selama 150 tahun naik 810 persen. Apakah luas pertaniannya berkurang? Tidak. Dua kali lipat lebih dia. Jepang, penduduk naik Hokkaido 4 kali lipat luasnya. Korea tahun 70 lebih sempit dari Indonesia. Tetapi industri berkembang. Di sana sudah hampir 2 hektare dia per orang. Di kita menciut. Jadi dari perspektif ini industri itu adalah solusi. Pertanian memberikan prakondisi. jadi pertanian syarat kehalusan kalau dalam matematik misalnya kecukupannya industri. Selama industri tidak maju-maju seperti di Indonesia jangan harap pertanian akan maju. Karena pertanian dimakan oleh sifat fixity sedangkan industri modalnya otak. Otak tidak ada batasnya. Tinggal dipakai apa sama kita. Jadi saya ingin kasih komentar di sini bahwa dalam perspektif ini kita tidak melihat industri dan pertanian terpisah. Kalau Indonesia mau ada solusi gormisasi katakanlah harus ada target. Misalnya setiap penurunan 1% PDB pertanian dalam PDB nasional maka minimal industri dan jasa menyerap 3% tenaga kerja pertanian. Maka dalam tempoh 35 tahun akan jadi negara maju seperti Korea. Kalau ini tidak kita lihat dalam satu kesatuan jangan-jangan 2045 tidak tahu ceritanya lagi kita. Kita kalau saya hitung reformasi 98 sudah 22 tahun sekarang. Apakah industri kita berkombang? Tidak. Malah sumbangannya terhadap PDB turun. 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 Itu. Jadi diskusi kita ini sebetulnya perlu dilihat sebagai voice. Sebagai suara. Untuk makroekonomis, untuk polisi industri pertanian sudah ngasih. Mau ngasih apa coba? Kita hitung. Hutan sudah. Laut sudah. Sawit sudah. Tapi CPO dan turunannya itu dalam ekonomi kompleksitas indeks masih negatif. Minus 2. Makanya ekonomi kompleksitas indeks Indonesia masih minus 0,7. Industrinya kemana-mana. Di sini yang paling mahal, yang paling buruk di Indonesia apa? Market for knowledge. Tidak bergerak knowledge itu. Kita bisa cek. Kenapa perhutani misalnya dapat PSAK pohon jati tidak dimasukkan aset. Kalau pohon jati masuk aset maka perhutani akan lebih kaya dari Pertamina. Itu intelektual yang kurang. Mengapa di tanah HGU tidak ada land rent di situ? Ini kebalikan dengan patriotisme Jepang. Di kita land rent dikasih ke korporate. Di Jepang dikasih ke rakyat. Zero interest rate tadi. konteks kita adalah sebelum kita masuk ke pertanian bicara teknik maka level makro perlu diperbaiki dulu baru kita bisa masuk. Selama ini tidak kita akan hanya akan mundur kita. Akan mundur. Karena apa? Yang tadinya seratus sekian juta hektare habis 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 katakan jadilah gurem-gurem dimana mana gurem. Karena yang kita pakai yang sifatnya fix land dan waktu otak yang tidak ada batasnya belum kita pakai. Mungkin begini. Maaf ya. kata mudah jauh-jauh ini. Baik. Kalau dalam hal ini Pak Abdul Malik saat malam baru ketemu lagi lama ini. Vietnam atau Indonesia dalam hal beras tadi kata Pak Anton saya pikir benar sekali kalau saya tidak ingat tidak salah ingat Indonesia ini kalau dalam hal produktivitas hanya kalah dari Cina. Nomor dua di dunia lah. Katakanlah. Terus kenapa kita impor-impor misalnya gitu ya. Nah disini kembali lagi saya ingin bukan memojokan industri tetapi fakta menunjukkan dari hulu ngalir ke pempet industri yang gak ada. Politik industrialisasi kita yang tidak memberikan bobot yang besar kepada local resources ini akhirnya merembet kemana-mana. Tadi saya pikir sangat penting dari Pak Rahmatin mengenai R&D mengenai research. Karena itulah kunci productivity. Nah selama research kita terbengkalai kita akan rusak. Di mana titik lemahnya saya lihat nih kalau dari kacamata ekonomi titik lemahnya R&D belum dipandang sebagai investasi. sehingga dalam PSAK kita dalam polisi dari korporasi katakanlah gak melihat R&D sebagai investasi padahal yang namanya perusahaan-perusahaan multinasional jualan patent aja berapa. Nah akhirnya karena dalam R&D lemah industri industri asasi lemah. itulah bumerang kepertanian. Kurang lebih demikian. Yang terakhir sekali Pak Ahmad saya pikir terima kasih kesempatan ini. Dan saya ingin kebetulan lagi bulan Agustus ini lagi memperingati Hari Kemerdekan Indonesia yang ke-75 saya pikir kita perlu kembali kesemangat mempertanyakan apakah kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan itu dalam bidang pembangunan apa saja termasuk pertanian terutama mencerminkan pemerdekaan enggak. Kalau tidak maka kita harus ada voice untuk menghentikannya. Saya melihat banyak kebijakan-kebijakan kita ini tidak membesarkan kita terutama di bidang pertanian. Contoh konkret tabel input output BPS menunjukkan setiap kita impor 3 juta ton gula itu berpotensi menganggurkan 2,3 juta orang di pedesaan dan 800 ribu orang di urban. Itulah Pak Ahmad menunjukkan tadi. Satu investasi gula jadi belora katakanlah. Tapi politik ekonomi kita mengimpor. Padahal Ketabai IEO buatan pemerintah sendiri mengatakan itu. Tapi tidak dipakai katakanlah. Sehingga perbaikan kita ke depan kalau boleh kita usulkan adalah politik ekonomi kita harus mencerminkan patriotisme dari founding fathers kita. Demikian Pak Ahmad Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhridayat I will be soon tetap update dengan konten lainnya Salam selamat menikmati